Berita pertama dari Liga 1 nih Tribuners. Kaisang Pangarup sebagai bos tim Laskar Sambernyawa ingin segera lengkapi fasilitas training center untuk Persisolo. Fasilitas training center Persisolo merupakan rencana jangka panjang untuk Liga 1. Ada pun dua tim yang telah memiliki status promosi untuk Liga 1 2022-2023 telah menunjukkan keseriusannya dengan membangun training center. Seperti halnya Rans Nusantara FC yang akan membangun training center di Pantai Indah Kapuk 2, Jakarta. Sedangkan Dewa United telah mulai membangun training center di Megamendung Kabupaten Bogor. Dan untuk Persisolo sendiri sudah mulai mencari titik lokasi yang tepat untuk pembangunan training center. Kaisang menjelaskan bahwa ia dan Kevin Nugroho selaku petinggi Persisolo telah mengumpulkan calon lokasi training center. Menurutnya karena harga tanah per meter di Solo mencapai 1 juta jika 10 hektare akan mencapai 100 miliar. Sehingga untuk pembangunan training center yang menjadi salah satu prioritas Persisolo tidak ingin terburu-buru. Kaisang pun menjelaskan rencana pembangunan training center Persisolo setidaknya akan dimulai tahun depan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!